Oke, selamat datang Oke, saya mau perkenalkan program yang saya mau tutorialkan Ini program Queenos Queen of Sale System Untuk restoran Banyak program ini dipakai untuk restoran besar Kalau yang kecil, kayaknya terlalu mahal Di harganya Lumayan harganya ini Untuk esensi Queenos Ini saya coba itu ya Training Karena kemarin ada pemasangan Ini saya mau training via online Bagaimana cara untuk pengoperasiannya Ini langsung Ini tampak dari Queenos Yang post ya Untuk penjualan untuk kasir atau server Untuk order Ini tampilan pertamanya Seperti ini Kita tinggal login aja Di sini nanti setiap ID dari karyawan itu Sendiri-sendiri Mau dia dari waiter Atau dari kasir Terus untuk security-nya juga berbeda Kalau yang waiter mungkin dia cuma bisa ngorder aja Kalau yang kasir Nanti bisa untuk finalis Terus untuk manager Mungkin kalau kasir kan gak boleh void Kayak void item Void check Seperti itu Jadi itu nanti hak dari security-nya manager Manager atau supervisor nanti yang diberi akses Oke ini kita coba login dulu ya Ini ada dua ya Pertama ini tampilan dari post penjualannya Terus yang di satu lagi Yang sebentar Ini satu lagi Nah yang ini Untuk back office-nya Di back office ini bisa Ngedit Ngedit apa namanya Ngedit item Nambah item Harga Atau nambah karyawan buat login Seperti itu di back office Atau nambah setting-settingan lah Di back office Ya Nambil report penjualan Juga di back office Ini sekarang kita buat training yang Di post-nya dulu ya Nanti kalau udah Post-nya udah selesai Baru ke Back office-nya Oke Nah ini tampilan awalnya ya Tampilan awalnya seperti ini Windows Ini yang di depan ini tulisan ini Bisa diganti dengan logo Restorannya bisa Disini ada tanggal Sama jam tampilan Disini ada nama komputernya Di bawah ini Kalau udah Kita tinggal login aja Ini password standarnya Sembilan Password standarnya Sembilan Sembilan Satu Sembilan Satu Satu Ini password standar dari Windows Nanti saya hapus ini Ini cuma standarnya aja Dari Windows Seperti itu Sembilan Sebelas Sembilan 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 Kalau udah Tinggal login Kalau komputernya Tau screen Enak Tinggal pencet-pencet aja Disini ya Kalau udah Kita login Nah ini tampilannya Tampilan dari Itunya pertama Seperti ini Bisa dilihat ya Tampilan pertamanya Ini ada refresh View mode View mode ini fungsinya Buat Melihat Transaksi-transaksi Yang ada di table Biar Seandainya disini Ada view-nya Kan ini cuma indoor aja Seandainya disini Ditambah lagi view-nya Untuk restoran Dalam Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 Terus di pantai Atau dimana Ini bisa ditambah lagi Untuk table-nya Table-nya ini Kita buat Di back office Kalau untuk Ngedit table Ini cuma Contoh aja 1 sampai 10 1 sampai 10 Atau Dengambil dari Luar table ini Juga bisa pakai New tab New table Disini ya Ini refresh View mode View mode tadi Saya fungsinya Buat ngecek Biasanya di Kasir nih Kasir perlu Biasanya ngecek Table-table mana aja Lebih cepat pakai ini View mode ya Tinggal klik aja Dari sini Nah dari sini ya Kita tes dulu ya 1 ya Contohnya ini Table yang sudah ada aja Kita pakai Contohnya table 1 Tamunya 2 orang Atau Berapa lah Mau diisi Ini cuma Gak ada fungsinya Sebenernya Kalau untuk tamu ini Mungkin Buat informasi aja Bisa diisi Atau dilewatin juga bisa Standarnya 2 orang Ini tinggal Oke Ini table 1 Dia standarnya Order Shop drink Shop drinknya Spreadnya 1 Terus sama Makanannya Yang diset ya Yang mana Brand price Yang large Ini ada large Ada small Harganya beda Oke Ini udah termasuk Ini harga dari dual Disini ada Tag Small service Sudah disetting Ini secara otomatis Jadi gak perlu itu lagi Sudah otomatis Totalnya Harganya Kalau udah Ini Ini untuk Itu ya Training dari waiter nih Wager bisa Untuk software Vagernya juga bisa Kassier juga bisa Dari sini Ini standar dari awalnya Nanti fungsi yang lain Kalau untuk waiternya Standarnya cuma Dia ngoder aja Standarnya Ngoder dari Buka table Input menu Langsung done Seperti ini ya Ini Ini belum saya done Kalau masih disini Posisinya bisa Masih di poet nih Seandainya gak jadi Di back aja Gak jadi gitu kan Tapi kalau sudah Di done Sudah di pecat Ini Sudah terkirim Ke printernya Masing-masing Kalau makanan Larinya nanti Ke kitchen Kalau untuk Minumannya Ini dia ngoder Sobding Tadi spread 1 Sama Prain flashnya 1 Nah ini Tinggal done Seandainya ada modifier Gini Dia spreadnya Mau dikasih modifier Apa ya Ini contoh aja Ini ada modifier Ini modifier Vibrick Ini seandainya Dia Mau apa ya Spread Tanpa gula Gak mungkin ya Coba kita Spreadnya kita buat modifier Karena disini gak ada Nanti bisa ditambah nih Modifiernya bisa ditambah Sesuai permintaan nanti Banyak nanti Kalau udah Ini Kita klik open modifier aja Kita catat sendiri Seandainya Spread Apa ya Spread Kalau spread itu Modifiernya apa Kan Oh Spread Yang gak dingin Spread yang Gak Dingin Oke Mungkin dia gak Gak suka dingin Nah Ini seperti ini ya Spread yang gak dingin Nanti kalau di print Nanti kelihatan Di itunya Yang Spread nanti keluarnya Langsung di bar Yang print flash Langsung keluar Di kitchen Kalau udah Tinggal kirim Nah Sudah Ini tablenya Udah terlihat Berubah jadi kuning Table 1 Ini Seandainya dia Table 1 ini Ngoder lagi Ada dia Udah ngoder gitu kan Terus Jelang setengah jam Atau beberapa jam Dia ngoder lagi Seandainya masih kurang Masih kurang Dia mau tambah Makanannya Apa ya Ini ya Apa ini menunya Search Carrot aja Oke Terus minumnya Juga tambah lagi Dia mau tambah Teh Ini ada teh Ada kopi Disini Untuk Tehnya Kita teh aja ya Disini saya udah Pisahkan Untuk Teh Ada green tea Ice Green tea hot Jadi Tidak perlu modifier lagi Antara hot sama Yang dingin Seandainya diminta dingin Green tea yang dingin Kasih S berarti Udah pasti Kalau dingin Pasti kasih S Tinggal gini Oke Mungkin dia minta modifiernya Sedikit gula Bisa dikasih disini Modifier web break No sugar Apa less sugar ya Mana less sugar ada gak Nah ini Less sugar Modifiernya Kalau udah Didone Nah ini Tambahan lagi ya Oke Lanjut lagi Ini tugasnya Dari waiter ya Untuk waiter Atau waitress Yang order Seperti ini Cukup segitu aja Tugasnya waiter Cuma simple sekali sih Sebenernya Cuma buka table Dari pertama Seperti ini Login Sesuai idnya Masing-masing Jangan saling pakai Biar ketahuan Nanti namanya Siapa yang Bermasalah Seandainya ada waiter Yang nakal Kan bisa ketahuan Ini Sesuai login Id masing-masing ya Ini standarnya Nanti saya hapus Ini administrator Nih loginnya Kalau udah Ini Kita buka table lagi Table Nomor 10 Dua orang Saya ulang lagi Ini Modernya Bear Dia Moder bintang Ini quantity Dia Moder bintang Dua Seandainya Lima juga boleh Kalau lebih dari Sepuluh Bisa Tinggal pencet Sini quantity Dia moder Bintang 15 Atau 100 botol Juga gak masalah Tinggal masuk Di quantity Ini ya Kalau masih Seperti ini Masih bisa Di Di Apa namanya Masih dirubah Bisa dirubah Ini Kalau belum Di Apa-apa kan Belum ditekan Dan Kalau udah ditekan Dan ini Gak bisa dirubah Lagi Harus Nanti Merubahnya Nanti kan Berhubung langsung Kebar Misalnya dia Moder lima Tapi Ada perubahan Gitu kan Mau dikurangin Bisa Tapi kan Nanti Dituin Harus Yang punya Itu Apa namanya Security yang Lebih tinggi Kalau Wetter kan Cuma bisa Order aja Jadi gak bisa Poit Atau Merubah Orderan Seperti itu Ini masih Bisa dirubah Bisa dirubah Kondisinya Masih Seperti Belum Didone Kalau udah Pencet Ini Berarti Gak bisa Dirubah Lagi Buat Wetter Kasir Biasanya Kasir Bantu Buat Order Bisa Dari Sini Sama Pertis Kayak Wetter Cuma Tugasnya Kasir Nanti Ada Penambahan Lagi Ada Pay Pembayaran Untuk Pembayarannya Disini Terus Untuk Void Atau Void Check Seperti Split Check Itu Tugas Kasir Ini Fungsi Fungsinya Sebentar Kita Pelan Pelan Aja Yang Buat Wetter Dulu Biar Paham Wetter Nya Mungkin Kalau Udah Seandainya Kita Poit Dulu Ini Bisa Di Kalau Belum Didone Mesti Bisa Dipoit Saya Ulang Ulang Lagi Biar Paham Bener Bener Untuk Wetter Nya Mungkin Dari Video Ini Bisa Lebih Jelas Nanti Jadi Pas Penginstallan Programnya Udah Udah Lancar Bisa Lihat Dari Video Ini Kita Back Lagi Kita Ulang Lagi Table 10 5 Orang Ini Dia Order Bintang 5 Botol Terus Untuk Kalau Dia Cuma Order Ini Bisa Langsung Tekan Dan Aja Tekan Dan Langsung Terkirim Langsung Print Ke Bar Ini Langsung Terkirim Ke Bar Langsung Diprint Ada Order Order Seandainya Dia Tambah Lagi Bintang Kurang Menambah Lagi Dua Botol Lagi Berarti Order Lagi Gak Bisa Diedit Dari Sini Ini Gak Bisa Diedit Sanda Yang Mau Nambang Ini Gak Bisa Cuma Bisa Di Order Lagi Dua Nah Kelihatan Dia Order Dua Sikan Seandainya Ada Makanan Juga Dia Mau Order Makanan Seandainya Dia Disalat Ini Mau Order Tuna Salat Satu Oke Tinggal Kirim Misalnya Kalau Mau Modifier Makanan Tadi Disini Sudah Ada Tandain Tuna Salat Kasih S Saya Kurang Tahu Tuna Salat Bisa Dimodifier Disini Modifier Modifier Beverage Modifier Put Modifier Cost Modifier Stick Mungkin Ada Stick Juga Bisa Disini Udah Well Done Rad Medium Well Itu Cuma Modifier Modifier Itu Seperti Catatan Untuk Mempermudah Kita Itu Catatan Sebenernya Ini Misalnya Kalau Nggak Ada Itu Catatannya Disini Nggak Ada Bisa Dibuat Yang Ke Modifier Put Atau Modifier Ini Nanti Kalau Put Kita Pilih Open Modifier Seperti Ini Kalau Nggak Ada Disana Kalau Nggak Ada Yang Sudah Ditulis Sini Ini Cuma Standart Aja Mungkin Extra Saus Extra Specy Seperti Itu Mungkin Di Tuna Salat Minta Extra Specy Ini Udah Ada Tinggal Klik Aja Nanti Di Kitchen Nanti Ada Tambahan Seandainya Kalau Ada Modifier Dia Minta Apa Ya Yang Ada Harganya Itu Berarti Nanti Kita Buat Sendiri Untuk Yang Ada Harga Mungkin Coba Tanya Ke Stepnya Dulu Nanti Ada Beberapa Item Seandainya Dia Minta Extra Apa Namanya Biasanya Yang Ada Tambahannya Extra Extra Susu Extra Susu Atau Extra Apalah Yang Ada Harganya Bisa Ditambah Nanti Harganya Tapi Bukan Yang Disini Itu Masuk Ke Itu Nanti Ke Open Put Karena Itu Nanti Ada Harganya Dia Bukan Modifier Lagi Nanti Itu Ya Udah Termasuk Item Kalau Udah Ada Harganya Kalau Ini Cuma Catatan Aja Catatan Yang Kalau Nggak Ada Disini Bisa Pakai Modifier Tinggal Catat Aja Ini Bisa Beberapa Modifier Ini Nanti Bukan Yang Di Bintang Ini Tapi Yang Ikutin Yang Di Tuna Salat Ini Kelihatan Agak Kedalam Sedikit Ini Berarti Modifier Yang Nggak Ada Harganya Dia Minta Yang Ini Tambahan Lagi Udah Tadi Extra Spicy Terus Tambah Lagi Tambah Nggak Ada Ini Apanya Extra Extra Apa Ya Saya Juga Bingung Extra Ikan Salmon Kalau Ikan Salmon Pasti Bayar Apa Ya Extra Yang Nggak Ada Bayarnya Yang Sudah Aja Sih Pakai Yang Ini Mungkin Sedikit Garam Bisa Tambah Garam Tambah Garam Tapi Extra Pedas Maunya Boleh Tambah Minyak Boleh Disini Mau Tambah Beberapa Untuk Itu Nggak Masalah Saya Ingat Ulangi Lagi Kalau Disini Kalau Belum Ditekan Done Masih Bisa Dipoet Untuk Wetter Masih Bisa Dipoet Tapi Kalau Sudah Ditekan Dan Dikirim Gini Berarti Sudah Ngeprint Nggak Bisa Dipoet Lagi Ini Tuna Salat Extra Spicy Tadi Ya Kalau Udah Kita Kirim Nah Udah Terkirim Ke Kitchen Nggak Perlu Lari Lari Kita Ke Dapur Buat Ini Terlalu Ribet Ya Kalau Tamunya Satu Dua Orang Tapi Kalau Tamunya Antriannya Banyak Itu Pusing Yang Di Dapur Yang Wetter Lari Lari Pasian Kalau Bisa Pakai iPad Satu Satu Untuk Wetter Praktis Dia Seperti Captain Order Jadi Kita Datangin Ketamunya Langsung Mau Order Apa Kalau Udah Lengkap Bacain Lagi Ulang Langsung Kirim Jadi Tidak Perlu Nulis Nulis Lagi Lebih Cepet Seperti Itu Tapi Itu Untuk Kedepannya Nanti Saya Saranin Seperti Itu Sekarang Kalau Udah Ini Tugas Sweater Seandainya Tugas Sweater Seperti Ini Udah Tapi Dia Ada Kesalahan Gitu Kan Ini Seandainya Ada Kesalahan Dia Modernya Meja Sepuluh Tadi Dia Masukin Bintang Tambah Dua Tapi Dia Salah Yang Order Bintang Tambah Dua Tadi Bukan Yang Table Sepuluh Tapi Table Satu Dimana Caranya Caranya Gini Tapi Itu Witer Gak Bisa Transfer Item Namanya Itu Namanya Transfer Item Dari Table Satu Ke Table Lain Kalau Ini Salah Gak Ada Transfer Gitu Kan Dibatalin Itu Poit Poit Item Ini Ada Itunya Alasannya Kenapa Kok Di Poit Harus Bener Bener Itu Nanti Ada Di Laporannya Ada Lengkap Bener Bener Tahu Siapa Yang Alasannya Kenapa Kok De Poit Kalau Sudah Kayak Gini Sudah Seandainya Disalah Saya Ulang Lagi Yang Order Bintang Dua Tadi Anak Table Dari Satu Table Ini Yang Order Bintang Bukan Yang Table Sepuluh Gimana Caranya Itu Witer Bisa Langsung Ke Kasir Kalau Kasir Dikasih Kasih H Buat Transfer Item Tapi Kalau Kasir Nggak Boleh Berarti Kita Cari Manager Manager Yang Bisa Access Untuk Transfer Item Transfer Item Poit Check Atau Yang Lebih Tinggi Lagi Saran Saya Untuk Witer Cuma Bisa Untuk Order Sebatas Order Buka Table Order Kirim Selesai Lebih Simple Tapi Kalau Nanti Bisa Poit Bisa Bermasalah Bakalan Pasti Bermasalah Oke Itu Saran Saja Sih Kalau Pakai Nggak Apa Nanti Itu Bisa Dibincangin Lagi Nanti Di Belakang Yang Apa Yang Perlu Dikasih Akses Atau Nggak Nanti Itu Di Back Opis Nanti Saya Kasih Pengaturan Karyawan Yang Bisa Login Disini Siapa Siapa Hak Bisa Dari Back Opis Nanti Di Back Opis Sekarang Kita Order Ini Tadi Saya ulang Lagi Table 10 Ini Ada Kesalahan Ada Kesalahan Order 2 bintang Ini Bukan Table 10 Tapi Table 1 Gimana Caranya Kita Buka Table 10 Terus Klik Yang 2 Bintang Ini Bisa 2 Langsung Atau 1 Bisa Misalnya Dia Cuma Order 1 Yang Satunya Table Yang 1 Tadi Ini Yang Salah Tadi 2 Bintang Sebenarnya Yang Dia Order 1 Satu Yang Satunya Ke Table 1 Kayak Gini Ya Ke Table Ini Satu Bintang Terus Yang Satunya Disini Tapi Kita Masukin Salah Tadi 2 Bintang Langsung Disini Kesalahan Tapi Order Sudah 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 Kita Sekarang Ke Ini 2 Bintang Ini Klik 2 Bintang Terus Ini Transfer Item To Another Check Tinggal Transfer Aja Tinggal Klik Disini Ini Ada Quantity Berapa Item Yang Salah Tadi Mau Diteransfer Nya Transfer Kedua Duanya Boleh Kalau Satu Aja Juga Boleh Kita Tinggal Klik Disini Misalnya Dia Salah Satu Item Yang Satu Benar Yang Satunya Tadi Yang Table Satu Ya Oke Sekarang Kita Oke Nah Ini Table Berapa Mau Diteransfer Ke Table Berapa Tadi Yang Salah Ini Kan Kita Cuma Ada Dua Table Nih Table 10 Table 1 Berarti Pasti Udah Pasti Table 1 Ya Sekarang Gak Ada Pilihan Lagi Kalau Udah Tinggal Oke Nah Ini Ada Konfirmasi Lagi Konfirmasi Transfer Bintang Press Oke To Continue Kalau Udah Oke Ini Transfer Item Tadi Nah Ini Bisa Print Transfer Item Atau Enggak Kalau Mau Diprint Tinggal Oke Aja Tapi Kalau Saran Saya Nggak Usah Diprint Lagi Takutnya Anak Bar Nanti Bingung Dikira Ada Order Baru Mungkin Karena Udah Banyak Order Jadi Bingung Nanti Ada Keluar Padahal Sebenernya Ada Tulisan Juga Itu Di Apa Ticket Keluarnya Itu Ada Print Print Itunya Apa Transfer Item Tapi Kadang Kadang Lagi Crowded Itu Kadang Langsung Dikeluarin Aja Sama Anak Bar Dia Karena Nggak Baca Nggak Begitu Baca Ya Mungkin Karena Sibuk Oh Bintang Langsung Gitu Aja Lewat Padahal Di Atas Ada Ada Pesan Juga Transfer Item Cancel Aja Biar Nggak Nge Print Tapi Itu Tadi Udah Udah Dimasuk Kesana Item Cuma Ini Keterangan Aja Di Bar Tandai Mungkin Butuh Kayak Gini Mungkin Karena Kayak Makanan Gitu Kalau Makanan Kan Di Kitchen Masih Lama Masih Buat Tapi Kalau Untuk Beer Kayak Gitu Langsung Ambil Bar Langsung Print Langsung Dikeluarin Gitu Udah Berjam Masih Udah Keluar Tapi Kalau Untuk Makan Mungkin Dalam Antrian Masih Bisa Di Transfer Item Diprint Aja Jadi Nanti Pas Itunya Ada Kayak Itulah Biar Tahu Anak Servernya Ngambil Barang Bisa Diprint Bisa Enggak Disini Terserah Tergantung Situasi Sekarang Situasinya Enggak Itu Karena Beer Tadi Udah Keluar Barang Jadi Enggak Perlu Diprint Ke Bar Lagi Kita Cancel Aja Oke Kalau Sudah Kita Return Menu Atau Back Disini Juga Bisa Sudah Sekarang Kita Cek Table 1 Ada 1 Bintang Disini Sudah Berpindah Dari Table 10 Tadi Disini Ada Dua Bintang Sudah Pindah Ini Tugas Dari Wetter Bisa Wetter Bisa Kasir Supervisor Manager Perlu Juga Belajar Dari Awal Oke Nanti Kalau Semakin Tinggi Tingkatannya Bisa Itu Dia Sekarang Sudah Itu Untuk Wetter Sudah Cukup Sudah Sudah Selesai Cuma Belajar Apa Namanya Cuma Input Menu Aja Wetter Itu Paling Gampang Wetter Sama Wetter Dari Buka Table Saya Ulang Lagi Buka Table 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 4 Berapa Tamu Dua Orang Atau Tiga Orang Tinggal Enter Terus Masukin Order Es Krim Dua Skupe Ini Ada Keterangannya Dua Skupe Atau Satu Skupe Suai Menu Terus Es Es Cream Nya Strawberry Es Es Cream Vanilla Ini Cocolat Lava Ini Order Tinggal Kalau Mau Dikasih Modifier Tinggal Masukin Aja Disini Modifier Modifier Yang Sudah Ada Boleh Dipilih Kalau Tidak Ada Kita Tinggal Buatin Kalau Tidak Pake Modifier Apa Menunya Udah Jadi Gini Udah Tinggal Dan Selesai Kalau Udah Kesalahan Kesalahan Order Tapi Barangnya Belum Keluar Boleh Dipoid Tapi Kalau Barangnya Ini Escript Sudah Dikasih Tapi Mau Dipoid Kan Pasti Ada Alas Kenapa Ini Bisa Dipoid Ada Kesalahan Kalau Udah Gini Harus Ada Poid Mau Poid Item Poid Ini Yang Gak Jadi Dia Baru Order Tapi Bilang Mas Gak Jadi Yang Itu Gak Jadi Katanya Anaknya Gak Suka Tahu Siapalah Gak Suka Gitu Kan Boleh Dipoid Ini Tinggal Poid Aja Poid Terus Alasannya Kenapa Ini Saya Login Pakai ID Administrator Jadi Semua Bisa Tapi Kalau Untuk Witer Nanti Ada H Sendiri Gak Bile Poid Biasanya Gitu Dari Sini Kita Bisa Dipoid Terus Panggil Ke Managernya Atau Siapalah Yang Punya Hak Nanti Alasannya Kenapa Mungkin Dia Ini Alasannya Alasannya Apa ya Mau pulang Gak 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 Order Boleh Kayak Gitu Kasih Alasan Apalah Yang Masuk Akal Nanti Di Report Nanti Kelihatan Kok Di Report Harus Ada Alasan Yang Pasti Disini Nanti Suatu Mungkin Orang Office Atau Yang Bagian Back Office Bertanya Kok Banyak Poid Itu Apa Apa Jadi Masalah Nanti Kalau Nggak Ada Alasan Barang Barang Yang Dipoit Kalau Udah Tinggal Oke Aja Berapa Item Sandalnya Dipoit Setengah Item Juga Bisa Sebenernya Kalau Itu Tapi Nggak Mungkin Masak Kok Colet Lavanya Dipoit Setengah Yang Setengah Udah Dimakan Nggak Ya Ini Boleh Yang K1 Poid Sudah Item Sudah Berkurang Cuma Tadi Ya Oke Sudah Sekarang Sudah Selesai Apa Lagi Ya Sudah Selesai Disini Tinggal Didan Aja Sudah Dipoit Tadi Untuk Weather Sudah Selesai Seperti Ini Gampang Sekali Untuk Weather Saya Ulang Sekali Lagi Biar Bolak Balik Ya Ulang Ulang Aja Biar Itu Nanti Biar Bener Bener Pinter Ini Login Tinggal Login 9 Kita Login Untuk ID Masing Masing Login Buka Table Dari Sini Juga Bisa Weather Bisa Ngelihat Disini Tandanya Table Disini Banyak Berapa Macam Table View Banyak Nanti Disini Bisa View Mode Untuk Weather Wetter Wetter Table Tables Open 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 Check Seperti Ini Kalau Yang Disini Bisa Dari Print Bill Ada Open Check Untuk Weather Bisa Print Bill Disini Nanti Weather Boleh Print Bill Boleh Kayaknya Gak Perlu Kekasir Minta Nanti Disediakan Printer Sendiri Buat Bill Mungkin Ditaruh Di Pojok Buat Wetter Yang Mau Print Bill Biar Enggak Ganggu Kasir Takutnya Kasir Kerodit Jadi Terganggu Tinggal Print Bill Sudah Print Dia Keluar Nanti Kalau Sudah Diprint Tablenya Berubah Warnanya Coba Kita Lihat Ini Seharusnya Berubah Print Tapi Karena Printer Nggak Ada Ini Nggak Kelihatan Dia Biasanya Berubah Agak Warna Hijau Eh Biru Kalau Nggak Salah Berubah Warnanya Kalau Sudah Diprint Print Bill Ini Printer Nggak Nge Print Nih Ini Karena Nggak Nge Print Disini Ada Setting Lagi Nih Buat Printer Jadi Nggak Nge Print Ini Back Office Nih Nah Iya Untuk Wetter Sudah Cukup Seperti Itu Wetter Open Check Tandang Order Lagi Sudah Kering Nih Mulut Ngobrol Yang Panjang Kayaknya Nggak Kecepatan Ya Kalau Kecepatan Nanti Yang Nonton Diulang Ulang Aja Lagi Wetter Sudah Cukup Seperti Ini Poit Item Poit Item Check Change 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 Ini Kayaknya Nggak Begitu Penting Check Table Change Table Juga Perlu Ada Satu Lagi Ini Change Table Untuk Wetter Sama Seperti Kayak Change Table Gitu Kan Kalau Change Table Ini Pindah Dari Table Berapa Ya Tandanya Table Satu Dia Mau Pindah Ke Table 8 Boleh Caranya Mungkin Wetter Nya Kalau Kayaknya Nggak Dibole Juga Wetter Biar Nggak Terlalu Itu Nanti Takutnya Bermasalah Di Kasir Harus Ngomong Sama Kasir Tandanya Mau Pindah Table Dari Table Satu Pindah Table 8 Boleh Table Nah Ini Langsung Pindah Di Otomatis Kita Pindah Ya Gampang Kan Ini Programnya Paling Gampang Paling Simple Terus Error Minim Error Paling Error Di Printer Biasanya Printer Kalau Printer Tua Itu Sebenarnya Dari Hardware Bukan Dari Program Error Error Itu Nggak Mau Print Terus Untuk Printer Yang Dot Metric Dot Metric Printer Yang Crack 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 Seperti Itu Kalau Bisa Jangan Pakai Yang 3 Play Atau 4 Play Itu Berat Sekali Printer Kecuali Printer Masih Baru Oke Pakai 3 Play Putih Warna Pink Terus Warna Apalagi Putih Pink Hijau Kuning Apalagi 4 Play Wah Nggak Rekomen Sekali Saya Kalau Pakai Dot Metric Yang Pakai 4 Play Kecuali Printer Masih Baru Itu Daya Potong Itu Yang Itu Kan Ada Pesonya Itu Pesonya Kalau Semakin Lama Tumpul Jadi Kalau Saran Saya Jangan Pakai Yang 2 Play Ya Paling 2 Play Jangan Pakai 4 Play Kalau Perlu Yang Itu Lebih Baik Tambah Printer Lagi Untuk Kitchen Output Ada 2 Printer Odernya Sama Tapi Output Bisa 2 Printer Saran Nanggulangi Error Waktu Nge Print Kalau Nge Print Nya Kayak Itu Tadi Kalau 3 Play 4 Play Itu Keseringan Seperti Itu Odernya Udah Numpuk Apalagi Kalau Printer Nya Suma Satu Sedangkan Nge Order Bareng Bareng Ada 4 iPad Nanti Kasir Nge Order Terus iPad 1 iPad 2 iPad 3 Nge Nge Print Nge Kitchen Semua Bareng Bareng Waktunya Yang Sama Gitu Kan Nge Sedangkan Itu Kan Waktu Nge Print Print Order Pertama Itu Dia Butuh Waktu Ya Paling Enggak Kan 10 Sampai 15 Detik Itu Nge Print Satu Item Itu Krek 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 Seperti Itu Dia Nge Dia Butuh Waktu Terus Tambah Lagi Order Baru Akhirnya Error Numpuk Order Saran Saya Itu Seperti Tadi Kalau Biar Printer Nga Itu Mungkin Ditambah Printer Printer Satu Lagi Untuk Di Kitchen Atau Di Bar Juga Boleh Tambah Jadi Kita Pakai Yang Satu Play Aja Kalau Mau Bagus Lagi Printer Nya Yang Thermal Thermal Itu Cuma Satu Play Aja Itu Gak Pakai Cinta Yang Thermal Itu Jadi Gak Ada Suara Juga Langsung Ketika Klik Langsung Search Seperti Itu Keluar Seperti Apa Kayak Mesin Edisi Mesin Edisi Seperti Itu Langsung Kita Bayar Langsung Keluar Itunya Build Itu Dia Gak Pakai Cinta Kertas 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 Yang Sudah Langsung Kalau Thermal Lebih Lebih Cepet Sudah Ini Kita Lanjut Lagi Yang Itu Untuk Wetter Wetter Sama Supervisor Yang Lain Tadi Ini Untuk Wetter Yang Pertama Tadi Seperti Ini Moder Modernya Tadi Sudah Cukup Kalau Untuk Wetter Dari Buka Table Kita Buka Table Lagi 9 Ini Order Tinggal Klik Aja Berapa Jumlah Seandainya Ini Mau Ditambah Berapa Boleh Lebih Dari Itu Tinggal Disini Masuk 10 10 Atau Modernya Berapa 11 Tinggal Disini 11 Henneken Stak Nih Poit Nggak Jadi Poit Terus Rantlernya Poit Tinggal Dikirim Aja Udah Masuk Split Check Split Check Nanti Poit Poit Check Itu Nanti Kasir Weathernya Udah Cukup Udah Selesai Untuk Weathernya Sangat Mudah Sekali Tinggal Dari Pertama Login Login Tinggal Buka Tablenya Kalau Sudah Ada Table Yang Sudah Ada Tinggal Buka Lagi Tinggal Tambahin Oke Sudah Seadanya Ada Modifier Tinggal Done Selesai Sekarang Kita Lanjut Ke Untuk Kasir Nah Kasir Ini Sama Seperti Weather Tadi Login Login Juga Dari Awal Untuk ID Kasir Sama Cuma Tugas Kasir Lebih Berat Lagi Karena Masalah Uang Uang Kalau Sudah Bawa Uang Hati Hati Untuk Kasir Oke Sekarang Untuk Kasir Dari Login Pertama Tadi Dari Sini Juga Bisa Kita Buka Table Yang Mana Ada Yang Bayar Dari Sini Atau Dari Sini Juga Bisa Nanti Mungkin Ada View Tinggal Tambahin Lagi Disini Table 4 Yang Depoy Tadi Sudah Membayar Orang Tamunya Sudah Mempulang Kalau Dia Wetter Minta Bill Tinggal Print Bill Nanti Dikasih Bill Kalau Uang Uang Sudah Sudah Dapat Tinggal Pay Disini Ada Pay Pembayaran Ada Pilihannya Juga Ada Bermacam Bermacam Tinggal Kita Tambahin Nanti Untuk Kartu Kartunya Yang Pasti Utamanya Cash Cash Sudah Pasti Terus Untuk Debit Bisa Atau BNI Kart Atau Mandiri BCA Boleh Ditambahin Nanti Bisa Disetting Untuk Itunya Untuk Kart Ini Komplimen Komplimen Ini Harus Itu juga ID Mungkin Kasir Nggak Boleh Ngasih Komplimen Mungkin Ada Boss Bossnya Datang Makan Nggak Perlu Bayarkan Boss Yang Namanya Boss Nggak Perlu Bayar Yang Punya Atau Ownernya Tinggal Komplimen Komplimen 60 20.000 Eh Sebentar Kita cash dulu Kita cash dulu Nanti kita Yang cut Seperti itu Nanti Nah Bayar Pakai uang 100.000 Udah Oke Nah Ini Change Ini kembaliannya 30.000 Klik aja Lagi disini Kalau udah Selesai Klik lagi Sudah Terbayar Tadi Table Berapa Table 4 Sekarang Table 8 Mau Bayar Juga Ini Tadi Poit Poit Item Poit Item Sama Poit Check Beda Kalau Poit Item Itu Poit Per Item Sedangkan Poit Check Keseluruhan Satu Bill Itu Di Poit Semua Yang Dikerjakan Disini Terekam Semua Ada Report Jadi Hati Hati Buat Yang Jaga Disini Kasir Atau Yang Wester Semua Ada Report Semua Yang Dikerjakan Disini Terekam Kalau Sudah Kayak Change Table Change Itu Semua Ada Report Semua Kalau Sudah Ada Kesalahan Order Dia Nggak Merasa Order Ini Bisa Sering Kejadian Seperti Itu Dia Udah Buka Table Disini Dia Cek Lagi Tablenya Hati 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 Tablenya Udah Dicek Oh Dia Nggak Table Saya Ada Bintang Nggak Ada Yang Minum Seandainya Gitu Nah Itu Kan Perlu Dipoit Itu Yang Perlu Dipoit Nanti Kasir Minta Ke Itu Ya Sama Kayak Tadi Atau Di Itu Kalau Poit Tadi Kan Udah Yang Pertama Udah Saya Kasih Contohnya Poit Check Poit Ini Keseluruhan Satu Build Satu Build Kita Poit Kasih Alasan Juga Ini Yang Punya Hak Untuk Poit Check Mungkin Manager Atau Di Atasnya Kasih Biar Lebih Lebih Bagus Berjalan Programnya Kalau Kasih Bisa Poit Check Poit Table Poit Item Nanti Takutnya Bermasalah Di Programnya Bukan Programnya Yang Bermasalah Di Itu Nanti Ada Sesuatu Kalau Sering Poit Itu Nggak Bagus Juga Nggak Bagus Di Itulah Kalau Buat Sering Poit Salahan Di Management Nggak Bagus Nanti Ada Orang Office Ngecek Kok Banyak Sekali Poit Poit Item Poit Kenapa Poit Check Itu Yang Jadi Masalah Jadi Saran Saya Jangan Sering Poit Cek Sama Poit Item Juga Kalau Bener Bener Itu Tamunya Bermasalah Ini Dia Nggak Ngo Ngini Padahal Merasa Tadi Ada Ada Ngeluarin Barang Akhirnya Penyelesaian Utamanya Itu Tadi Poit Minta Ke Manager Paling Poit Karena Kita Nggak Mungkin Bayarin Item Ini Nggak Mungkin Ditanggung Sama Kasir Kasian Kasir Kerja Kalau Sudah Gitu Kan Ini Dia Merasa Order Nanti Poit Aja Mungkin Dari Itu Nanti Minta Apa Namanya Persetujuan Dari ID Manager Biasanya Seperti Poit Ini Nggak Ini Sudah Bayar Ini Dia Nggak Merasa Mungkin Ada Kejadian Nanti Mungkin Sejak Waktu Bisa Kejadian Ini Nggak Merasa Order Alasannya Ya Satu Item Oke Sudah Ini Bayar Tinggal Bayar Aja Cash Juga Boleh Cash Lagi Uang 200 Oke Nah Ini Cash Ini Sudah Sekarang Ke Table 10 Ini Yang Order 5 Bintang Terus Tambah Lagi 6 Bintang Nah Disini Untuk Cashier Bukan Weather Lagi Ini Untuk Training Cashier Mungkin Kalau Weather Mau Belajar Juga Boleh Sekalian Nanti Sepat Tau Nanti Dari Weather Menjadi Cashier Jadi Sudah Pinter Boleh Disini Lanjut Kesini Ini Table Berapa Tadi Table 10 Ini Tadi Berapa Orang 5 5 Orang Dia Mau Bayar Yang Bayar Sendiri Sendiri Nah Gimana Caranya Ini Ada 5 1 Table Ada 5 Orang Tapi Mau Bayar Sendiri Sendiri Gimana Caranya Kita Harus Pakai Bukan Itu Bintangnya Ada 6 Dia Mau Bayar Sendiri 5 Orang Gimana Caranya Masuk Ke Split Check Ada Split Check Disini Kita Split Ini Bisa Sampai Sebanyak Banyak Split Ini Saya Ulang Lagi Ini Table 10 Ini Bayar Sendiri Sendiri Bisa Di Cara Kita Bayarnya Secara Manual Boleh Kayak Ngumpulin Uangnya Dulu Berapa Ini Kamu Bayar Ini Kita Kalkulator Tapi Terlalu Kayaknya Enggak Profesional Ngitung Sudah Bayar Antri 5 Orang Minta Bayar Sendiri Tidiri Tidiri Apa Kita Pelayanan Service Jual Kayak Gitu Kita Split Check Disini Split Check Ada 5 Orang Tadi Ini Item Satu Dua Tiga Empat Ini Baru Dua 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 Tambah Lagi Tiga Empat Lima Sudah Ada Lima Table Disini Sebanyak Banyaknya Bisa Tidak Masalah Ini Yang Order Pindah Kesini Satu Ini Berapa Item Dari Sini Sebentar Kita Klik Item Dari Sini Kita Klik Sini Berapa Item Yang Dipindah Satu Oke Ini Yang Satunya Pindah Kesini Salat Nah Sudah Sekarang Masih Ada Lima Bintang Disana Terus Pindah Pindah Ini Klik Item Pindah Kesini Oke Terus Mana Lagi Yang Kosong Ini Ada Lima Bill Tadi Ini Pindah Ke Sini Dua Terus Masih Ada Dua Bintang Lagi Ini Terakhir Soalnya Bill Satunya Kosong Nanti Nah Pindah Dua Langsung Bill Yang Pertama Kosong Kita Pindah Lagi Pindah Kesini Satu Aja Satu Jadi Setiap Bill Ada Kita Simpan Disini Boleh Simpan Boleh Enggak Tadi Kalau Dia Langsung Bayar Simpan Simpan Kalau Enggak Disimpan Berarti Diulang Lagi Nanti Untuk Split Check Ini Dari Table Sepuluh Tadi Ada Ada Lima Bill Sudah Di Masing Masing Sudah Displit Ini Kalau Mau Bayar Kita Buka Yang Bayar Mana Tandanya Satu Yang Ini Bayar Dulu Open Tinggal Pay Aja Cash 50.000 Uangnya Sudah Masih Masih Ada Empat Check Lagi Ini Ada Kelihatan Ya Empat Check Cover Ya Empat Check Sini Kelihatan Ya Dari Sini Juga Bisa Kelihatan Itu Table Sepuluh Lain Sepuluh Ini Table Sepuluh Ada Empat Sini Satu Dua Tiga Empat Kalau Disini Cuma Ada Dua Kelihatan Di Table Sini Jumpuk Tadi Bayar Oke Tinggal Bayar Bayar Lagi Selesai Gampang Gampang Kan Ini Uangnya 200 Program Paling Simple 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 Sekali Yang Sudah Paham Gampang Sudah Ini Selesai Tinggal Satu Bill Lagi Selesai 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 Nah Sudah Itu Yang Split Check Split Check Tadi Sudah Ini Ada Merger Check Gimana Merger Check Fungsinya Apa Fungsinya Itu Dua Table Menjadi Satu Kalau Split Perbedaannya Kalau Split Tadi Satu Table Bisa Jadi Dua Atau Lebih Kalau Split Kayak Yang Saya Contohin Tadi Split Check Jadi Displit Terus Mau Sebanyak Banyak Tidak Masalah Di Program Ini Yang Peting Yang Ngerjain Pinter Tahu Takutnya Nanti Displit Bingung Nanti Itu Yang Harus Dipikir Juga Kita Split Tanyain Langsung Aja Itunya Berapa Berapa Kan Harus Tahu Juga Apa Yang Dikerjakan Takutnya Mau Displit Ke 10 Table 10 Bill Nanti Malah Bingung Nanti Pusing Juga Nanti Kasir nya Akhirnya Enggak Uangnya Diambil Dulu Udah Udah Itu Uangnya Diambil Tapi Bill Belum Dipenalis Nanti Bingung Nanti Terakhir Kok Masih Ada Sisa Bill Ya Kayaknya Udah Dibayar Semua Tadi Nah Itu Nanti Karena Pusing Tadi Harus Pelajarin Pelan Pelan Disini Split Check Kayaknya Perlu Sekali Nanti Diulang Ulang Aja Videonya Ini Biar Aku Nggak Ulang Ngaleng Ini Udah Lumayan Lama Ini Udah Berapa Menit Nih Nggak Ada Waktunya Ya Nggak Lihatan Berapa Menit Panjang Lebar Nanti Kasihan Nanti Yang Belajar Oke Ini Kita Lanjut Lagi Kalau Udah Ini Sisa Table Satu Lagi Table Satu Lagi Ini Merger Split Check Tadi Udah Gimana Caranya Ini Kehandainya Ada Kejadian Dia Bayar Uang Cash 500 Ribu Sisanya Mau Dipakai Cut Itu Kejadian Untuk Kasir Untuk Kasir Ini Table 6 Ini Total Bill 700 28 800 Dia Punya Uang 500 Ribu Atau 300 Ribu Dia Bayar Cash Uang Segitu Terus Sisanya Pakai Cut Boleh Bisa Caranya Gini Kita Pay Cash 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 Nya Berapa 500 Ribu Nah Masih ada Sisanya Lagi Ini Kan Sisanya Berapa Sisanya 200 28 28 800 Total Tetap Disini Total Total Bill Tadi Segini Ini Cash Segini Sisanya Mau Dibayar Pakai Apa Pisa Cut Boleh Atau Di Komplimen Juga Boleh Sisanya Yang Ini TTL GU Ini Ini Bisa Dipakai Itu Pembayaran Yang Selain Cut Selain Cash Maksud Saya Jadi Pembayarnya Tadi Ada Dua Yang Pertama Mau Bayar Separus Sisanya Ini Juga Bisa 50 Ribu Ini Kayaknya Ribet Sekali Itu Orang Kartunya Kalau Bayar Kayak Gitu Jadi Gini Aja Mungkin Di Separuk Yang 500 Ribu Pakai Cash Yang Sisanya Dari Ini Pakai Cut Oke Kan Udah Dibayar 500 Ribu Tapi Belum Kita Pay Masih Bisa Dipot Ini Ya Kayak Gini Masih Bisa Dipot Kalau Udah Klik Klik Yang Disini Baru Dia Itu Nggak Boleh Dipin Lagi Udah Selesai Nanti Udah Berubah Disini Ini Ada Berubah Centang Centangan Gini Kalau Gini Masih Bisa Dipot Ini Cash Kalau Ada Salahan Gitu Kan Kesalahan 700 Cash Dia Membayar 350 350 Atau Kesalahan Salah Bukan 300 400 Boleh Ini Masih bisa dipot Disini Yang penting Ini Masih Belum Dicentang Kalau Udah Centang Warna Ijo Ini Nggak Bisa Di Apapain Itu Udah Transaksinya Udah Berhasil Di Program Nggak Bisa Dicancel Dicancel Bisa Ada Caranya Sendiri Sisanya Masih 300 28 800 Sisanya Mempakai Pisa Cut Nah Ini Sisanya Segini Harus Sesuai Disini Sisanya Berapa Nggak Perlu Dimasukin Angka Angka Lagi Ini Sudah Otomatis Yang Hitung Jadi Nggak Mungkin Kamu Masukin 500 Sudah Otomatis Kesalahan Nanti Tandanya Disini Ini Udah Dibayar Tadi 400 Sisanya Segini Dibayar Pakai JBC Card Atau Debit Card Pakai Debit Sisanya Segini Nah Ini Sweep Card Bisa Dibayar Sweep Card Kalau Nggak Bisa Disweep Mungkin Bisa Dikasih Kode Belakang Angkanya Nomor Kartunya Saran Saya Jangan Semuanya Biasanya Tamu Sensitive Karena Nomor Kartu Itu Bisa Dipergunakan Salah Dipergunakan Itu Sebenarnya Kalau ada Mesin Kayak Card Reader Buat Bacanya Tinggal Sweep Aja Atau Dimasukin 4 Angka Di Belakang Kartu Jangan Tulis Semuanya Takutnya Tamunya Ngamuk Biasanya Gitu Boleh Disi Semuanya Boleh Kok Disi Semuanya Takutnya Itu Dah Tamunya Nggak Mau Kartu Nomor Kartunya Ditulis Gitu Ada Juga Ada Orang Sisi Tidak Boleh Mungkin Empat Angka Aja Ya Biar Gampang Itu Kalau Kita Ngecek Nanti Untuk Pembayaran Waktu Transport Kan Kelihatan Di 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 Laporan Bang Apa Edisi Juga Ada Nanti Tinggal OK Selesai Itu Untuk Kasir Kasir Selesai Sampai Ke Kita Buat Table Lagi Ya Order Lagi Satu Ini Dua Orang Kita Order Ini Minumnya Menekan Kirim Selesai Ngeprint Ini Kita Buat Table Lagi Spirit When Grill Ini Laka Oke Ini Ada Tiga Build Ada Tiga Build Seandainya Mau Pindah Table Tadi Kan Udah Bisa Ya Ceng Ceng Ini Fungsinya Ceng Ini Gak Begitu Penting Sebenernya Cuma Jumlah Tamu Aja Ini Tamunya Tadi Berapa Orang Ini Dua Dua PPL Dua Orang Tambah Sandainya Dia Berlimah Gak Ngaruh Gak Ngaruh Ke Uang 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 Tetap Aja Segitu Cuma Disini Aja Keterangan Disini Ya Gak Begitu Berfungsi Fungsinya Ceng Table Tadi Dari Sini 7 Pindah Ke 6 Boleh Tinggal Itu Aja Langsung Otomatis Pindah Sekarang Kita Masuk Ke Itu Poicek Tadi Udah Ke Merger Check Merger Check Kasir Juga Sering Kejadian Juga Antara Table 9 Sama Table 10 Itu Dibayar Satu Orang Jadi Satu Biasanya Biasanya Ada Orang Tamu Tamu Datang Rombongan Ini Tablenya Dibuka Table Berapa Table Dua Orang Tiga Orang Itu Caranya Gimana Ini Table 9 Buka Merger 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 Ini Nanti Build Nya Dikabung Bukan Join Join Table Beda Lagi Ada Join Table Sama Merger Check Ini Pahamin Bener Bener Dipahami Perbedaannya Merger Check Sama Join Table Kalau Join Table Biasanya Seandainya Ini Buka Table 6 Buka Table 6 Table 7 Sudah Dibuka Atau Belum Seandainya Masih Kosong Tapi Dia Mau Buka Table Lagi Tapi Nanti Dibayarnya Satu Orang Aja Ini Tinggal Join Join Table Eh Join Join Ke 6 Tidak Bisa Karena 6 Sudah Ada Tadi Kan 6 Ketujuh Mau Dijoin Table Ke 7 Nah Ini Jadi Kalau Dia Buka Table 7 Isinya Table 6 Dia Buka Table 6 Isinya Nomor 7 Kayak Gitu Kalau Merger Check Merger Check Itu Antara Dua Table Dua Table Gini 9 Sama 10 Dijadikan Satu Bill Yang Sudah Ada Isinya Ya Ingat Yang Sudah Ada Isinya 9 Sama Table 10 Itu Sudah Ada Isinya Tapi Dia Mau Bayarnya Nanti Satu Orang Dua Bill Dua Table Mau Jadikan Satu Itu Pakai Merger Check Kita Buka Tadi Tadi Ini Buka Table 9 Table 9 Table 9 Merger Ke Table 10 Oke Table 10 Sudah Ketutup Bill Masuk Ke Table 9 Itu Caranya Tadi Ya Sudah Apa Lagi Ya Ini Order Info Tidak Perlu Change Table Tidak Perlu Lockup Customer Tidak Perlu Lockup Customer Itu Data Datanya Tidak Begitu Penting Customer Name Customer Name Ini Mungkin Perlu Customer Name Seandainya Table 4 Kita Kenal Gitu Kan Lebih Akrab Lagi Ketamu Ke Customer Karena Kita Sudah Tahu Namanya Siapa Gitu Kan Table 4 Kan Tidak Ada Cuma Table 4 Kita Kasih Customer Name Boleh Pak Gede Pak Gede Pak Gede Pecalang Boleh Kita Kasih Namanya Kan Kita Kasih Nama Dia Order Beer Hineken Satu Botol Ini Ada Namanya Table 4 Pak Gede Pecalang Tadi Fungsinya Customer Name Di Print Bill Nya Juga Ada Juga Customer Name Nya Juga Ada Kelihatan Disini Pak Gede Pecalang Sama Modernya Kalau Mau Ditambah Boleh Disana Sudah Apalagi Lockup Item Ini Kalau Item Sudah Terlalu Banyak Disini Sandanya Item Banyak Kalau Ini Sedikit Termasuk Sedikit Item Masih Bisa Bisa Dituk Disini Jarang Jarang Spirit Nanti Di Dalam Ada Lagi Kayak Ini Tidak Tidak Ada Semua Disini RAM Set Ini Kalau Lockup Item Ini Kalau Item Terlalu Banyak Kita Tidak 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 Langsung Tidak 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 Cari Lagi Baramundi Dimana Baramundi Kita Tidak Tau Kan Ini Baramundi Oke Seperti itu Lockup Item Takeaway Tidak Dari Duduk Dari Table Mau Dibawa Pulang Boleh Langsung Ke Tidak Tidak Kalau Sudah Ini Discon Satu Lagi Discon 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 Sebanyak Banyaknya Bisa Disetting Ulang Ini Standar Bawaan Dari Program Discon 10 All Item Kalau All Item Itu Berarti Semua Dari Put Sama Bebek Semua Discon Put Only Berarti Cuma Makanan Discon Per Item Perbedaannya Ada Tiga All Item Berarti Semua Put Only Atau Discon Per Item Disini Tidak Discon Itu Apa Namanya Cuma Shop Drink Apa Bifrig Boleh Nanti Kalau Mau Ditambahin Cuma Bifrig Ini Aja Di Discon Boleh Tidak Tambahin Nanti Kalau Dibutuhkan Kalau Tidak Dibutuhkan Tidak Apa Tapi Ini Standartnya Discon Discon Bisa Atau Disini Juga Bisa Dibuat Discon 100 000 Boleh Disini Ammon Atau Discon 20% Disini Tidak Ada Mau Discon 75% Boleh Disini Dari Discon Tapi Ini All Item Masuknya Kalau Open Mont Ini Sama Ini Dari All Item Nanti Oke Sudah Discon 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 All Item 10% Nah Otomatis Dia Dapat Discon 28.000 Akhir Total Dari Belanjanya Ini 28.000 Ini kan 100 140 280 280 Total Total Ini Berapa Ya 100 Ya 280 Total Ini 280 Discon Kan Jadi 28.000 Oke Tinggal Itu Aja Discon Gampang Kok Paling Gampang Sudah Bayar Bayar Tadi Saya ulang Lagi Bayar Cash Atau Bayar Dengan Itu Boleh Disini Compliment Juga Boleh Nah Ini Compliment Kalau Compliment Kan Gak Mungkin Discon Compliment Itu Gratis Pasti Tau Kalau Lama Di Restor Pasti Tau Nanti Compliment Itu Mungkin Bossnya Tadi Yang Itu Kasih Compliment Nanti Bisa Kalau Mau Pakai Cut Bisa Ditambah Lagi Untuk Pembayarannya Apa Yang Kurang Nanti Compliment Atau Yang Lain Bisa Ditambahin Mungkin Compliment Digi Atau Khusus Digi Atau Khusus Itunya Boleh Marketing Biasanya Punya Hak Sendiri Sudah Selesai Nih Nggak Ada Yang Dituin Lagi Sudah Semua Poet C Poet Poet More Function Ini Gak Begitu Banyak Berubah Harga Ada Berubahan Harga Disini Bisa Dari Sini Tapi Harga Yang Dijual Bukan Harga Yang Disini Seandainya Dirubah Bisa Dari Sini 100 Ribu Berubah Menjadi 100 Eh Bentar Pasti Berkurang 90 Ribu Boleh Berubah Harganya Tapi ID Manager Tadi Tapi Item Nanti Kalau kita Coder Lagi Tetap 100 Ribu Kalau Mengubah Semua Itu Di Backoffice Merubah Keseluruhan Jadi Sudah Otomatis Sudah Ini Nggak Begitu Itu Nggak Perlu Banyak Settingan Ini Reprint Reprint Custom Receipt Ini Nggak Perlu Dipelajari Lah Cukup Tahu Nanti Mungkin Managernya Mungkin Bisa Melajarin Ini Nggak Begitu Itu Jarang Pakai Juga Ini Nggak Begitu Karena Sudah Disetting Dari Awal Itu Mungkin Ini Reprint Order Seandainya Ini Order Belum Keluar Nanti Bisa Direprint Bisa Direprint Gitu Kan Atau Fire Item Fire Item Seperti Kayak Ngeluarin Barang Biasanya Untuk Apa Namanya Saya Juga Bingung Apa Namanya Yang Biasanya Order Makanannya Banyak Mau Dikeluarin Dulu Yang Mana Yang Mana Gitu Wetter Pasti Tahulah Fire Item Reprint Ini Sudah Delivery Charge Seandainya Ada Tambahan Charge Kayaknya Nggak Perlu Ini Restoran Bukan Gojek Seandainya Ada Tambahan Biaya Delivery Recharge Ini Oke Sudah Ini Saya Balik Lagi Sudah Selesai Dibayar Oke Saja Biar Cepet Ya Biar Tidak Terlalu Panjang Panjang Sudah Selesai Ini Oke Untuk Itu Untuk ID Kasir Nanti Saya Pisah Ada Ada Satu Lagi Untuk Kasir Biar Tidak Terlalu Itu Karena Kasir Ini Saya Buat Yang Kedua Nanti Ada Satu Lagi Tambahan Untuk Kasir Disini Ada Opening Sip Sama Closing Sip Untuk Kasir Ada Opening Sip Sama Closing Sip Nanti Ada Satu Lagi Belum Saya Setting Sip Opening 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 Daily Prosedurnya Ini Sebelum Kita Pagi Pagi Kita Klik Dulu Daily Prosedurnya Opening Day Terus Opening Sip Berapa Penjualannya Nanti Setiap Itu Nanti Disana Nanti Saya Training Ke Kasir Biar Tidak Terlalu Itu Itu Agak Sensitive Juga Oke Sudah Selesai Untuk Itunya Pengetahuan Dari Dari Sini Mungkin Nanti Bisa Ditanyakan Di Lokasi Kalau Pas Penginstalan Ini Cuma Ini Simple Sekali Program Terus Ada Satu Lagi Disini Di Utilities Utilities Ini Ada Kayak Sold Ini Ada Item Sold Sold Ini Item Seandainya Bin Apa Yang Disold Seandainya Sudah Tidak Dijual Lagi Henneken Henneken Habis Tokenya Dari Supplier Belum Datang Tinggal Di Oke Kita Add Nah Ini Henneken Henneken Habis Kita Add In Lagi Sama Sandmage Rattler Nya Juga Habis Oke Coba Kita Lihat Apa Yang Terjadi Barang 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 Red Boleh Digitu Lagi Tinggal Sold In Henneken Udah Balik Udah Udah Ada Stock Oke Saya Cukup Saya Akhir Ya Mulut Saya Udah Kering Ngobrol Nya Panjang Nanti Nanti Mungkin Ada Tambahan Nanti Di Lokasi Aja Apa Yang Kurang Nanti Bisa Kita Tanya Tanya Disana Tapi Pelajarin Dulu Yang Ada Di Video Ini Saya Saranin Itu Udah Lengkap Semua Itu Udah Udah Ada Semua Disinilah Mungkin Cuma Itu Aja Pembatasan Aja Nanti Akses Wetter Itu Fungsinya Cuma Buat Order Aja Itu Terus Kasir Fungsinya Buat Ini Nanti Ditambahin Lagi Point Yang Lain Gak Boleh Ada Supervisor Nya Lagi Atasannya Lagi Nanti Settingannya Di Be Kopis Saya Kasih Video Yang Kedua Nanti Di Be Kopis Oke Kalau Sudah Saya Akhiri Selamat Sore Nanti Saya Upload Terima Kasih Selesai Selesai